Intro Wah, patah Intro 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 Jom Coba dulu bantuan gua pilih tuan gua dah bikin 3 biji ni Desainnya, benar-benar yang mana yang bagus Itu satu Tuh Kakut Ga akan kelihatan kalo deket gitu mas Keren amat ya Itu kayak si scrambler gitu kan warnanya Itu, jadi ada 4 kemarin gua taruh di social media Ini gimana? Ini lumayan paling banyak Tinggal pake tangan Kenapa jari-jari balik? Buset deh Nah gitu Tidak 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 Sos media tuh banyak yang ini Banyak yang milih juga Ini gua taruh di atas meja nih Jo Lihat Lu bisa lihat Gua gedein dikit ya Ya udah kalo gitu Oke? Aman ya kayaknya Iya sih biar kayak scrambler Good luck bro Oke Jo Thank you, gua ke bengkel bulan Bye Oke Desainnya udah dapet Yang mana mau dipake Jadi sekarang Kita langsung mau pergi ke bengkel chatnya Ke thumbs up ними Be me Ta-da Secham Bina Ba Tidak cuma emi Oke sekarang udah nyampe ke tempat buat ngechatnya motornya disini Yang ini kecil sebenernya kecil cuman dia sobek jadi mesti sebenernya dirempul Cuman kalo sebenernya bisa aja diganti sih cuman kalo diganti ya gak seru Jadi dibenerin dikit kayaknya setelah dibenerin abis itu kita chat ulang warnanya gitu kan Nah ini sekarang mau cek dulu sama yang ngechatnya sanggup gak, sanggup berapa lama Halo mas, selamat datang Mas Latif tadi yang namanya ya kan betul Ya jadi saya tuh mau ngechat, jadi sebenernya gak ada yang rusak sih yang rusak cuman ini doang nih Ini dia jatuh kecil tapi sobek tuh liat tuh Oh iya, oh iya sobek ini ada ruka disini Tadinya disuruh diganti langsung cuman gue bilang ah kalo misalnya diganti ini gue pengennya dibenerin abis itu kita chat ulang segitu Nah ini makanya kira-kira ini bisa dibenerin gak bisa dirapetin lagi apa gak gitu sekecil ini Ini sih bisa, ntar kita lepas dulu bodinya Wah patah Mas, ternyata patah Ini bisa dibenerin? Iya ini lepas dulu Lepas dulu? Biar kita repair disininya bagian ini ya Masih bisa disambung tuh? Bisa, terhadap alat khusus ini Yang ini sih dikit doang Rupanya yang patah itu pas pegangannya, pegangannya patah Ini baru sih casing, eh fairing tanky nya doang sih yang dicabut tapi udah lumayan Sebenernya masih ada dua lagi yang mesti dicabut bagian depan Tapi kita pindahin ke tempat buat ngechatnya biar gak berantakan Oke Mau ngeliatin ini dulu Ini patah Yang ini patah Ini di lem atau di apa sih? Kita jahit ya? Iya, kita lapisin lagi disininya biar lebih kuat Dari dalam? Iya, dari dalam kita lapisin biar lebih kuat Terus dibuatnya juga takkan Oke Kalau ini kurang lebih sama namanya Bisa tapi ya? Iya Abis itu ini selesai baru dicat gitu? Iya Ini kira-kira berapa lama proses ini? Kalau ini 2 hari sih Oh 2 hari nih? Oke Ini 2 hari, itu 2 hari abis itu tinggal dicat? Iya Kalau ngechatnya kira-kira? Cetnya biar langsung saja Oh iya benar, oke sip Beda lagi ya? Iya Oke thank you Mas Latif Oke Mas Zucil Gue tuh pengen dicatnya kayak begini nih Ini tuh benar-benar kayak sama Dove Metallic Seperti yang ini Ini disini kan? Jadi perkiraan kira-kira kayak gini berapa lama? Empat harian Empat harian ya? Ini pun jadi bahannya kayak sama gitu kelihatannya Ya oke Empat harian sih ya oke lah Ya tadi udah di Tadi udah di Tadi udah di Ehm Udah dikonsultasiin Ehm 2 hari buat Benerin bodinya 4 hari buat ngechatnya Jadi Yang itu mungkin sekitar seminggu Gak kerasa lah Udah ntar keluar kota Abis itu Panggung Balik lagi Panggung cepat Jadi Kita tungguin Kita lihat hasilnya gimana dalam Satu minggu ini Oke? Udah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah yang lumayan paling banyak yang memilih di Instagram waktu itu ya Di Instagram sama di Youtube waktu itu pas gue post Yang paling banyak memilih warnanya Terus juga sesuai dengan anjuran teman-teman yang lain Dan ini Dan sekaligus gue tambahin akhirnya lampunya gue ganti Soalnya yang itu kurang terang kayaknya Yang ini lebih terang Kita langsung cobain deh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton